Femmes, krim sup ini bukan sembarang krim sup ya. Jangan underestimate dulu nih, krim sup yang ini mengandung 80% kebutuhan kalsium harian. Lebih tinggi dibanding segelas susu berkalsium yang cuma 60% aja. Bahannya nih Femmes, bukan dari susu, daging, atau ikan. Sumber kalsiumnya dari telur bebek. Bukan isinya, tapi cangkangnya. Produksi telur bebek di Indonesia ini mencapai 332 ribu ton per tahun. Segitu banyak telur bebek, tapi cangkangnya nggak terpakai. Malah jadi limbah. Nah, mahasiswa dari Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan IPB University membuat krim sup instan dari cangkang telur bebek. Cakep! Butuh waktu sebulan nih untuk menemukan formula yang tepat. Cangkang bebek yang keras terbukti kaya kalsium. Tapi, jangan makan cangkang kulitnya telur langsung ya. Harus diproses dengan alat khusus. Kulit telur disterilkan. Kulit yang sudah halus dipisahkan dari kulit arinya. Hasilnya, tepung halus berwarna kebiruan. Proses instanisasi mengubah adonan menjadi bubuk kering siap sedu. Krim sup instan ini jadi pilihan karena populer bagi kalangan muda. Banyak yang suka dan praktis. Semua orang butuh kalsium, FEMS. Mulai dari anak-anak sampai kakek nenek. Untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, mendukung kerja sistem saraf dan jantung. Menambah kekuatan otot. Terus, kalau kekurangan kalsium, apa efeknya? Dampaknya pelan-pelan, FEMS. Mulai dari keram atau nyari otot. Kesemutan osteoporosis alias tulang rapu. Sampai gagal jantung. What? Menurut hiasan osteoporosis internasional, asupan kalsium terendah ditemukan di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara Eropa ini punya asupan kalsium harian paling tinggi. Yang tertinggi adalah Islandia dan Belanda. Orang Eropa suka berbagai produk susu dan olahannya seperti keju. Gak heran, FEMS, kalau asupan kalsiumnya ini tinggi ya. Bahkan nih, FEMS, rata-rata tinggi badan orang Belanda paling jangkung di dunia. Wah, joy makan krim sup ini ah. Bisa nambah tinggi gak ya? He hei!